ke ukuran rumah tangga atau kira-kira berapa jumlah yang mbak konsumsi untuk nasi goreng ini kira-kira berapa porsi atau berapa centong yang digunakan? 2 centong kira-kira untuk telur dadarnya 1 butir telur atau 2 butir telur? 2 butir telur dan untuk sosisnya berapa pisis? sosisnya 2 juga 2 pisis untuk air, untuk ayam minum di pagi hari itu menggunakan gelas botol, menggunakan gelas belimbing ya, itu berapa? 3 gelas untuk yang mujige, untuk nasinya itu 1 porsi? 1 porsi untuk yang ayam karage di sambal itu kira-kira berapa pisis ayam ya? kalau gak salah kemarin 4 potongan kecil-kecil oke, baik untuk tempe gorengnya kira-kira berapa? 1 slice yang tipis ya? itu tempe gorengnya di tepung atau cuma di goreng? di tepung ya untuk yang donat dading itu berapa buah ya mbak? 2 2 buah untuk teh botolnya ini berapa minum? yang botol 600 ya 600 minum yang besar ya? ya kemudian untuk yang jam 7 malam itu mengonsumsi air putih itu berapa gelas? 4 4 gelas sama dengan yang dikonsumsi di pagi hari ya gelasnya bentukkan gelas belimbing kemudian untuk jam 8 malam itu ada nasi putihnya berapa centong? 2 centong untuk tahu gorengnya berapa buah? tahu gorengnya saya 1 1 untuk telur dadarnya? 1 juga potongan gitu 1 buah kemudian untuk teri sambalnya kira-kira berapa sendok makan ya mbak? kemarin itu sekitar 3 3 sendok makan untuk air putihnya berapa gelas? 4 4 gelas lalu untuk yang di malam hari jam 9 ya itu air putihnya berapa gelas sebelum tidur? 4 juga 4 gelas nah baik apa kira-kira ada tambahan mungkin saat nasi goreng mengonsumsi kerupuk atau ditambah sambal? nasi goreng iya pakai sambal pakai sambal kemudian untuk yang mujige mungkin di mesen sesuatu yang lain pakai saus ya itu sausnya saset atau saset berapa buah? 1 1 kemudian untuk yang donut dading mungkin ada tambahan gula aja ya gula bubuk gula halus ya untuk yang makan malam apa kira-kira ada tambahan kerupuk? atau mungkin ada tambahan apa? kerupuk yang kecil-kecil itu 3 biji kayaknya kerupuk kecil ya yang warnanya putih yang putih yang agak 3 pisis oke berarti itu ya di makan pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati